Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga babnya bab ke-21 Tentang babu raf'il ilmi waduhuril jahli Yaitu bab menerangkan tentang hilangnya ilmu atau diangkatnya ilmu agama Dan merajalelannya kebodohan Kau muslimin rahimahumullah Meskipun ilmu sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia Tapi nanti pada zamannya pada akhirnya ilmu agama itu akan hilang dari permukaan bumi Akan diangkat oleh Allah SWT Kapan? Menjelang hari kiamat Sehingga diangkatnya ilmu agama dari permukaan bumi ini Menjadi salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat Lalu bagaimana caranya ilmu diangkat oleh Allah SWT Salah satu caranya adalah dengan wafatnya para ulama Kita patut bersyukur di zaman kita sekarang ini Kita masih mendengar ada istilah orang alim Misalnya di zaman saya ada guru kita bersama Ada guru kita bersama Ustaz Adi Hidayat Ada guru kita bersama Ustaz Abdul Soman Masih berdiri pondok pesantren Pendok pesantren yang pokok terus menyebarkan ilmu agama Dan terus melahirkan ulama-ulama Kita juga masih mendengar ada majlis ulama Indonesia Misalnya Yang terus mengorganisir ulama-ulama Meskipun ada ulama yang baik Ada ulama yang tidak baik Tetapi kita masih mendengar kata ulama Diagungkan kata ulama banyak Nanti pada masanya kita tidak akan mendengar lagi Istilah-istilah majlis ulama Kita tidak akan melihat lagi pondok pesantren Yang terus menyebarkan ilmu agama Islam Ahlu sunnah wal jamaah misalnya Nah kaum muslimin rahimahkumullah Untuk mendukung yang dibikin oleh Imam Bukhari Kemudian Imam Bukhari mengungkapkan beberapa dalil Jadi yang pertama beliau mengungkapkan sebuah asar Waqala Rabi'ah Sebuah riwayat Layam bagi li'ahdin Indahu syai'un minal'im ya ayubayinan nafsahu Tidak layak, tidak baik bagi seseorang yang memiliki sesuatu dari ilmu agama Lalu dia menyanyiakan dirinya Maksudnya begini Kalau ada orang memiliki sesuatu yang berkaitan dengan ilmu Maka sangat disayangkan kalau orang tersebut kemudian menyanyiakan dirinya sendiri Contohnya misalnya begini Ada seseorang yang sudah mesantren Bertahun-tahun mungkin puluhan tahun Sudah ngaji berbagai kitab Ngaji Al-Quran sudah Ngaji Hadis sudah Ngaji Tafsir sudah Ngaji Kitab Sunni sudah Kemudian setelah sekian tahun dia pulang ke kampung Mugim Di daerahnya Nah di daerahnya tersebut dia tidak berkecimpung di dalam dunia ilmu Menyebarkan ilmu agama Tidak memobilisasi massa untuk membentuk mahasiswa Pokoknya sudah diam Nah itu namanya dia menyanyiakan dirinya sendiri dalam hal ilmu Padahal dia punya ilmu Itu yang kaitnya dengan dirinya Yang sudah punya ilmu Atau ada seseorang yang tidak punya ilmu yang cukup Tetapi dia punya kesempatan untuk melakukan sumbang sih Terhadap penyebaran ilmu agama Islam Misalnya dia punya jabatan sebagai ketua MUI Tetapi dia tidak melakukan sesuatu hal Yang bisa membantu proses penyebaran agama Islam Ilmu-ilmu Islam itu namanya dia menyanyiakan dirinya Nah kemudian Imam Ibn Hajar al-Azolani Dalam kitab Sarah Beliau Fathul Bari Menjelaskan mungkin perkataan Robinah itu maksudnya adalah satu Membiarkan dirinya begitu saja tanpa menyanyiakan diri Dalam arti seseorang yang punya kemampuan untuk penyerap ilmu Eh tidak melakukannya Contoh misalnya seseorang Disekolahkan sudah terlanjur ada istilah perengkingan Anak muslim yang disekolahnya selalu ranking 1, ranking 2, 10 besar misalnya SMP, SMA, eh dia tidak pernah belajar ilmu agama dengan serius Itu namanya dia menyanyiakan Oleh Allah dikasih kemampuan akal yang cukup tetapi akalnya tidak pernah digunakan untuk menyerap agama Islam yang cukup Sekedarnya saja Itu menyanyi-menyanyiakan Begitupun ketika seseorang dikasih akal yang cukup Sudah dapat ilmu agama yang cukup Kemudian dia diam saja tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ilmu Nah kalau dalam konteks zaman kita Orang-orang yang kebetulan memiliki sedikit ilmu agama Itu punya kesempatan untuk berkesimpung di dalam bidang ilmu agama di dunia digital Kalau di dunia nyata Anda tidak terpakai Di dunia nyata Anda tidak punya kesempatan Di dunia nyata Anda tidak punya santri Cobalah di dunia maya Anda buka lapak Anda buka channel Youtube Buka channel di Facebook Di TikTok Di IG dan lain-lain Semuanya sama Ada jutaan ratusan juta miliaran umat Islam Yang bisa kita jadikan sebagai teman di dalam berda'wah Teman di dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama Sehingga apa? Sehingga diri kita yang memiliki sedikit ilmu Apalagi kalau banyak Itu tidak menjadi orang yang sia-sia atau menyanyiakan ilmu agama Nahumatibillahimin Tafsiran yang kedua menurut Imam Ibn Hajar Menurut Ibn Hajar itu Maksud perkatakan Robi'ah Itu adalah untuk mendorong Para ulama terus beristihad Terus menyebarkan ilmu-ilmu agama Jangan hanya di Diam Atau maksudnya seorang alim Hendaklah memperkenalkan dirinya Ya ketiga memperkenalkan dirinya Kalau Anda merasa punya ilmu Ilmu agama khususnya Baik sedikit maupun banyak Coba perkenalkan kepada orang lain Saya ini lulusan pesantren A Saya ini lulusan pesantren B Saya bisa membaca kitab Tafsir Misalnya saya bisa membaca Fatul Mu'in dan lain Tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu kita dikenal oleh orang lain Dan akhirnya orang lain itu mau Belajar bersama di kita Jangan diam aja Punya ilmu Perkenalkan Kalau perlu di rumah Tafsangplang Ahli Fatul Qorib Misalnya Ahli Fatul Mu'in Bisa baca kitab Hikam Atau Atau maklar orang pandai Misalnya Kalau mau ke pesantren di Jawa Timur Siap menyalurkan Akhirnya itu Tafsangplang Lalu yang keempat Maksud perkataan Robi'ah Menurut Imam Ibn Hajar Misalnya adalah Mengagungkan dan menghormati ilmu Jadi jangan sampai Ilmu yang sudah didapat oleh seseorang Digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu Bahkan hal-hal yang sangat rendah Itu yang pertama Jadi untuk menjelaskan Akan hilangnya ilmu agama Dan akan tersebarnya kebodohan Yang pertama Imam Bukhari Menggunakan Dalil perkataan Robi'ah Lalu yang kedua Imam Bukhari Menuliskan sebuah hadis Yang disini hadisnya Dikasih nomor 80 Saya bacakan Haddasana Imran bin Maisarah Kala haddasana Abdul Waris Yang disini hadisnya Yang menunggu Yang menunggu Yang menunggu Rasulullah Rasulullah S.A.W. Jadi Rasulullah s.a.w. bahwa sebagian dari tanda-tanda hari kiamat adalah satu diangkatnya ilmu Sekarang di zaman kita masih menjumpai banyak ulama Banyak organisasi-organisasi keagamaan yang terus-menerus menyebarkan ilmu agama Tapi nanti pada saatnya menjelang hari kiamat ilmu agama sudah tidak ada lagi Orang-orang hanya memperturutan hawa nafsunya menggunakan ilmu-ilmu sekuler Jadi satu tanda-tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu Lalu yang kedua wayas butal jahlu Akibat para ulama meninggal maka diangkatlah ilmu Dan akibat tidak adanya ilmu Kemudian kebodohan merajalela di muka bumi Karena kebodohan merajalela di muka bumi mereka hidup bagi ikan binatang Kerusakan terjadi sehingga kiamat makin Lalu yang ketiga wayas orabal khomru Diminumnya homer Arak sesuatu yang memabukan narkotika misalnya Kaum muslimin rahimahullah di zaman saya sekarang ini Alhamdulillah Meskipun banyak orang yang mabuk Yang minum homer Yang memakai sabu narkotika Tapi semuanya mereka sembunyi-sembunyi Alhamdulillah pemerintah kita sudah melarang narkoba Tapi nanti akan ada suatu masa Dimana minum-minuman keras menjadi kehidupan sehari-hari Narkoba menjadi sesuatu yang biasa Kalau sudah terjadi begitu Itu tandanya hari kiamat Sudah dekat Lalu wayal haro zina Dan merajalelanya perzinahan Alhamdulillah di zaman kita Meskipun kita tahu ada tempat zina Ada tempat perzinahan Tapi semuanya masih terserubung Dan pemerintah kita Alhamdulillah melarang perbuatan zina Nah itu dalil yang kedua Yang digunakan oleh Imam Bukhari Untuk menjelaskan bahwa Suatu saat ilmu itu akan hilang Dan suatu saat kebodohan itu akan meraja Lalu yang ketiga Imam Bukhari pun menuliskan sebuah hadis Yang disini hadisnya ditulis kasih nomor Hadis nomor 81 Saya bacakan Hadis namu saddad kola 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 Dan kota dengan anas kola La uhadisannakum hadisan la yuhadisukum ahadun pa'adi Samyatu Rasulullah s.a.w. yaqul Min ashrati sa'adiyya ayakillal ilmu Wayadharal jahlu Wayadharal zina Watak surun lisa'u Wayakilu rijalu hatta yakuna Dikhomsinam ru'atan Al-Quyimu al-wahidi Hadis ini menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda hari kiamat Yaitu satu ilmu menjadi sedikit Tandanya ilmu diangkat Ilmu dihapus Lalu yang kedua Kebodohan merajalela Dan yang ketiga Zina merajalela Lalu yang keempat Perempuan itu lebih banyak Dari laki-laki Sehingga laki-laki satu Kemudian itu Bandingannya dengan 50 Perempuan Kenapa bisa terjadi Ada perempuan 50 Laki-lakinya cuma satu Perempuan lebih banyak Daripada laki-laki Tentu para ulama kemudian Berbeda pendapat Ada yang mengatakan Penyebabnya Karena ketika menjelaskan hari kiamat Peperangan terjadi Dimana-mana Dan terus menerus Sehingga banyak Kaum laki-laki yang berperang Meninggal Pada akhirnya Laki-laki meninggal 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 Jaranglah laki-laki Sehingga laki-laki satu Berbanding dengan Perempuan 50 Ada juga yang Berpendapat Bahwa nanti Menyelang kiamat Kelahiran Perempuan itu Lebih banyak Daripada Kelahiran Laki-laki Sehingga terjadi Perbandingan 50 Perempuan Berbanding Satu Kaum muslimin Rahimakumullah Pada akhirnya Kita paham Sekarang Alhamdulillah Kita masih Pada masa Dimana ilmu Agama masih Begitu banyak Ilmu agama Masih begitu Dihormati Bahkan Di zaman kita Di Indonesia Sekarang Mau memilih Pemimpin pun Kalau dia Tidak punya Ilmu Khususnya ilmu Agama itu Susah untuk Bisa Menang Tapi nanti Akan datang Suatu masa Yaitu Menjelang Hari kiamat Dimana Ilmu Itu Sudah Tidak ada Lagi Dimana Kebodohan Merajalala Menjelang Hari kiamat Rabbana Taqobbal Minnah Innaka Anta Samia Al-Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawab Al-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astag Duruka Wa Azubu Ilaik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu